Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Dan tetap semangat menjalankan Aktivitas dan buat teman-teman yang Lagi sakit semoga segera Allah Sehatkan kembali supaya bisa Beraktivitas kayak biasanya ya Amin Aku mau isi lagi kegiatan aku Ini kegiatan pagi aku Kegiatan pagi ini aku mulai dari beresin kasur dulu Ini aku baru beresin kasurnya Karena merah itu baru bangun Terus ini yang ada di atas kasur Aku taruh-taruh dulu di bawah Supaya beresinnya tuh gampang ya Ini ada buku-buku merah yang pada ampar-amparan Ini aku mau taruh di atas Untuk habis buat belajar Sampai ketiduran Kalau mau tidur tuh pasti ada aja yang di bawah ya teman-teman Entah itu boneka atau mainan yang lain Ini yang ada di atas kasur Aku taruh-taruh lagi di tempatnya Biar nggak berantakan ya Untuk buku merah aku taruh di atas Karena belum punya lemari buku sendiri ya Jadi aku taruh di situ dulu Ini aku lanjut kebas-kebasin Ini kasurnya Aku pakai sarung aja ya Karena aku belum sempet beli juga Sapu lidinya Oh iya teman-teman Lagi pada ngapain nih Udah pada beres-beres belum Udah pada masak belum Dan kalau boleh tahu masak apa hari ini Boleh banget sharing di bawah ya Aku tuh hari ini lagi nggak masak Karena lagi nggak ada stok sayuran Stok sayuran aku tuh lagi habis banget Terus pagi-pagi tuh air kerannya nggak keluar Jadi mager banget gitu ya Mau ngapa-ngapain Nantinya tuh pengen ke pasar Terus aku tuh mau masak nasi dulu Ternyata air kerannya tuh nggak keluar Jadi aku tuh paling males banget Kalau air kerannya tuh nggak keluar ya Apalagi pagi-pagi gini tuh butuh air Untuk masak Buat beres-beres juga yang lain gitu Jadi yaudahlah aku beres-beres aja dulu Sambil menunggu air kerannya keluar juga gitu ya Siapa tahu nanti airnya keluar Sedang tuh air pagi-pagi nggak keluar ya temen-temen Biasanya sih kalau pagi-pagi keluar Walaupun tuh sedikit-sedikit Tapi kali ini lagi ada masalah mungkin ya Tumben banget airnya tuh nggak keluar Abis hujan gede tuh malah nggak keluar Akhirnya nggak tahu kenapa Mungkin ada masalah Atau mungkin lagi perbaikan Aku nggak tahu juga Oke ini aku lanjut Beresin di ruang depan Jendela dan pintunya udah aku buka dulu Biar lebih terang gitu ya Dan enak ngeberesinnya gitu Ini di ruang depan tuh Masya Allah banget ya Berantakan Banyak yang berserakan Jadi semalam tuh abis pada jajan Nggak pada dibuang gitu Dan semalam tuh aku udah ngantuk banget Jadi di ruang depan Nggak aku beresin Pokoknya semalam tuh Aku nggak ngeberesin banyak ya Jadi aku tuh kalau lagi mager Atau lagi kecapein banget Nggak maksain beres-beres Kalau mau tidur ya temen-temen Pokoknya nggak setiap hari Aku ngeberesin ya Kepaling kalau lagi moodnya baik Atau lagi rajin aja Malam-malam aku beres-beres Karena semalam tuh udah ngantuk banget Dan udah kerasa capek banget Jadi aku tinggalin aja kerjaan rumah Dan lanjut ini aku mau sapu-sapu Oh iya terima kasih ya Buat temen-temen yang udah sempetin Dan klik video aku sampai detik ini Dan terima kasih banyak yang udah share Semoga kebaikan temen-temen Dibalas sama Allah SWT Amin Mohon maaf juga Kalau ada kesalahan Dalam video aku Baik kelakuan Atau ucapan Yang mungkin salah Atau kurang enak Didengar ya temen-temen Semoga temen-temen Yang nonton Tetap enjoy ya Walaupun video aku tuh Gini-gini aja ya temen-temen Seputar kegiatan harian aku Yang berulang Semoga ada manfaatnya ya Pokoknya ambil baiknya Buang buruknya Walaupun kesibukannya tuh Berulang setiap hari Itu-itu aja yang dikerjain Tapi aku nggak pernah bosen Jalaninnya Semoga temen-temen juga Nggak bosen ya Nontonin video aku Yang sederhana ini Dan kalau ada saran Boleh banget Komen di bawah Oke nih Aku nyakunya udah selesai Lihat Mayra tuh lagi anteng Tadi tuh dia Lihat bukunya Taruh di atas Ngambek Maunya tuh diambil Ini aku ambil Pagi-pagi tuh Udah nyariin bukunya Sekarang ini tuh Lagi seneng banget Belajar menulis Ini tuh bukunya Recommended banget Menurut aku Karena ini tuh Bukunya bisa buat belajar Untuk anak-anak Mulai dari usia 3 tahun Sampai paut ya temen-temen Insyaallah bermanfaat Karena ini tuh Bukunya bisa dipakai Berulang kali ya temen-temen Soalnya pulpen tintanya itu Dalam waktu 10 menit Kurang lebih Itu akan memudar Dengan sendirinya Jadi bisa Buat belajar Berulang kali Oh iya buat bunda-bunda Yang mau samaan bukunya Nanti aku cantumin Linknya di deskripsi ya Oh iya aku juga Udah share Unboxingnya Di video short Oke lanjut Mumpung merah lagi Anteng Ini aku mau beres-beres Di dapur Ini di dapurnya tuh Masih berantakan banget Semalam tuh Bener-bener Kecapaian banget Jadi aku gak nyuci Piring banyak Beginilah ya Kalo malem-malem tuh Gak dicuci Malesnya tuh Kalo pagi-pagi Gak keluar air Jadi ini tuh Pagi-pagi numpuk banget Sebenernya Piring-piringnya Semalam udah aku cuci Cuman gak banyak sih Semalam nyucinya Dan setelah tadi Aku beresin Di ruang depan Ternyata banyak Gelas-gelas Terus ada piring juga Yang belum ditaruh Di dapur Oke deh Ini aku lanjut aja Mau beresin londrian Jadi nanti Cuci piringnya Siangnya aja Kalo airnya tuh Udah keluar Biasanya tuh Air keluarnya lagi Siang-siang Abis duhur gitu Karena mungkin Paginya tuh Lagi banyak yang pake Atau mungkin lagi perbaikan Biasanya tuh Kalo airnya mati lama Lagi ada perbaikan Kalo abis hujan gede gitu Tapi kalo ada perbaikan Juga biasanya Yang punya kontrakan Itu ngasih tau gitu Ngasih himbawan Tapi ini tuh Gak ada info apa-apa Untungnya tuh Aku udah nyetok air Dari semalam ya Di ember kamar mandi Jadi kalo misalkan Kebelet tuh Ada airnya gitu Aku mau lanjutin ini Baju londrian ya Enak gitu ya Kalo gak nyuci sendiri Tau-tau udah bersih Udah disetrika Juga Jadi tinggal diberesin aja Tapi ya gitu ya Temen-temen Boros Apalagi kalo cuciannya tuh Ada selimut Tapi kalo nyuci sendiri Nyetrika sendiri Itu lebih boros ya Temen-temen Karena airnya tuh Bayar Listriknya juga Bayar Jadi nambah gitu ya Listriknya Dan ini aku lanjut Buat taro Di dalam lemari Ini lemarinya tuh Masih berantakan Oke sekarang ini aku lanjut Mau beresin Baju londrian Mayra Ini asal Ditumpok aja gitu Celana sama baju Dicampur Terus kaos dalam juga Taronya di tengah-tengah gitu Jadi harus dipisah-pisahin dulu Biar ngambilnya itu Gampang Nah sekarang udah selesai Aku mau lanjut Sarapan dulu Ini aku dibeliin Gado-gado sama suami Karena aku tuh Pagi-pagi gak masak ya Jadi ini aku sarapannya tuh beli Oke terima kasih Yang udah ngikutin Aktivitas aku Dari awal Sampai selesai Sampai ketemu lagi Di video aku yang berikutnya Jangan lupa tinggalkan Like dan subscribe Wassalamualaikum Terima kasih fill made Tidak Terima kasih erstmal